Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yeskiel Fatsal yang kedua ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa kita berdoa Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-anugerah kasih setiapu yang selalu baru hari Bapak Sari dalam hidup kami Tuhan Yesus yang baik satu kerinduan kami kami mau dengar-dengaran akan firman maka berfirman langkau Tuhan sebab kami siap untuk menerimanya Amin Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yeskiel Fatsal yang kedua ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima saya bacakan buat kita semua begini firman Tuhan panggilan Yeskiel firmannya kepada aku hai anak manusia bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau sementara ia berbicara dengan aku kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkan nyalah aku kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku firmannya kepada aku hai anak manusia aku mengutus engkau kepada orang Israel kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka beginilah firman Tuhan Allah dan baik mereka mendengarkan atau tidak sebab mereka adalah kaum pemberontak mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka demikian firman Tuhan saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada suka cita pasti kita selalu bersuka cita di saat ini kita mendengar ada ya si corona ini tidak mau pergi-pergi dan di pulau Jawa sepertinya corona ini semakin menggila dan bermutasi dengan varian delta itu sangat-sangat membuat kita seperti apa tapi sekali lagi kita tetap harus berada di dalam suka cita penuh bersama dengan kasih setia Allah itu menjadi kekuatan setiap kita tema kita pada saat ini mengantar kita kepada pergi dan beritakanlah firman Tuhan pergi dan beritakanlah firman Tuhan saya mau memulai dari ayat yang geliman yang terakhir mengatakan mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka ini hal yang menarik kenapa menarik sebab bayangkan firman Tuhan mengatakan agar mereka tahu ada nabi di tengah-tengah mereka dan itu mungkin menjadi sesuatu yang mau menyapa kita lebih dalam lagi untuk sebuah keberadaan jangan-jangan kita juga pada saat ini tidak lagi disapa oleh suara kenabian tidak lagi diterangi oleh kebenaran firman Tuhan tidak lagi mendengar suara-suara firman Tuhan dalam kehidupan kita suara-suara yang bersumber dari Tuhan di dalam kehidupan kita sebab mungkin dunia ini situasi ini membuat kita lebih merasakan pergumulan yang begitu hebat dalam kehidupan kita sebab mungkin kita lebih fokus kepada corona yang memporak-porandakan situasi kehidupan kita sehingga suara kenabian itu juga tidak nyata dan jangan-jangan tidak terdengar lagi sebab tidak adanya lagi mulut tidak adanya lagi pribadi yang mau menyuarakan suara kenabian yang mau menyuarakan kebenaran firman Tuhan yang mau menyampaikan bahwa firman Tuhan itu adalah kekau bahwa karya Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita jangan sampai suara-suara kebenaran itu jangan sampai firman Tuhan itu tidak lagi bersemayam tidak lagi berdiam tidak lagi eksis tidak lagi nyata di dalam kehidupan kita bukan kayak itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini agar mereka mengetahui ada suara kenabian agar mereka mengetahui ada nabi di tengah-tengah mereka atau mungkin ini menjadi pelajaran juga bagi kita sebab kita tidak lagi menjadi pribadi nabi menjadi pribadi yang mempertunjukkan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita atau jangan-jangan kita semua hanya pahit pintar untuk bersumut-sumut untuk ngedungol dalam kehidupan kita sehingga tidak akan lagi suara kenabian itu dan orang tidak merasakan lagi arti kehadiran kita arti kehadiran orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita firman Tuhan menyapa kita dengan hal itu agar kita agar dunia ini agar tempatmu mengetahui ada nabi di tengah-tengahmu bukankah itu menjadi kekuatan bagi setiap kita bukankah itu menjadi dasar yang luar biasa dalam kehidupan kita merasakan ada nabi ada Tuhan yang selalu berotoritas di dalam kehidupan kita lihatlah otoritas itu ditujukan di dalam firman Tuhan saat ini apa itu firman Tuhan kepada Yeskiel Tuhan memanggilnya otoritas itu terlihat nyata otoritas itu juga yang menyatakan bahwa Tuhan berhak untuk menentukan siapapun menjadi alatnya jadi Bapak Inang Bapak Ibu Saudara sekalian pemuda atau siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini otoritas Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita sehingga siapapun di tengah-tengah kehidupan ini kalau Tuhan mau membelinya seperti apapun dia menurut pandanganmu kalau Tuhan mau memakai dia itu pasti Tuhan pakai lebih bahkan melebihi apa yang kau pikirkan tentang dirinya itulah otoritas Tuhan itu dan barilah kita juga berada di dalam situasi itu bahwa Tuhan punya otoritas di tengah-tengah kehidupan kita beberapa kali Tuhan mengatakan Hai Yeskiel anak manusia apa yang mau dinyatakan Nisa yang pertama sekali adalah Yeskiel harus menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan dia gak nyala anak manusia dia hanyalah pribadi yang dibentuk dari debu tanah tapi sekali lagi Tuhan mau katakan anak manusia pun engkau siapapun engkau kalau Tuhan kalau aku kata Tuhan mau memakai menjadi alatnya maka itu akan terjadi lalu apa yang kedua yang boleh dinyatakan dalam situasi ketika Tuhan mengatakan Hai anak manusia Tuhan mau berpesan kepada Yeskiel bahwa kenalilah siapa dirimu kenallah siapa engkau di hadapan Tuhan 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 mau sebagai seorang Nabi kita hendaklah mengetahui siapa diri kita mengetahui mengenal dengan baik siapa kita sehingga di sana keterpanggilan itu menjadi semakin dikuatkan sebab sering sekali kita tidak mengenal siapa diri kita dan itu yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan pelayanan kita Tuhan Tuhan mau kita mengenal siapa diri kita lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan kalimat anak manusia juga dinyatakan kepada Yesus gambaran pribadi Tuhan Yesus lalu apa yang mau dinyatakan di dalam situasi itu tidak lain adalah itu adalah sebuah penghormatan ketika kita dipakai Tuhan ketika Anda saya dan siapapun yang terpanggil untuk dipilih Tuhan itu adalah penghormatan yang luar biasa dari Tuhan untukmu bukan karena hebat dan gagamu bukan karena segala sesuatu yang ada padamu tapi sekali lagi itu adalah bentuk penghormatan Tuhan itu adalah bentuk hal yang luar biasa apresiasi Tuhan untuk kehidupanmu tanpa memandang siapa engkau di dalam kehidupanmu saudaranya yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini hal yang luar biasa sekali luar biasa ketika kita anak manusia itu Yeskiel sebagai anak manusia itu dia juga terbuang di zaman pemerintahan Raja Yuyakim tapi dia Yeskiel dipakai Tuhan menjadi alatnya dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya bukankah itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekali dan hal yang berikut yang boleh dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini firman Tuhan mengatakan engkau kutus pergilah menyampaikan firman Allah apa yang boleh dinyatakan dalam situasi itu tidak lain adalah Tuhan mau mengatakan bahwa sampaikanlah ketika engkau Tuhan pakai menjadi nabi ketika engkau dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya beritakanlah firman Tuhan that's it itu saja firman Tuhan artinya apa jangan beritakan yang bukan firman Tuhan jangan beritakan apapun itu di luar kebenaran firman Tuhan jangan ngarang jangan nibul jangan merangkai kata-kata sedemikian indah menjadi dongeng yang hanya enak untuk didengar yang hanya enak untuk menina bobokan tidak tapi beritakanlah firman Tuhan itu dan Tuhan mengatakan aku mengutus engkau ke tengah bangsa-bangsa yang tenggar tengkuk ke tengah bangsa yang durhaka ke tengah bangsa yang keras kepala ke tengah bangsa yang bahkan nenek boyangnya pun begitu juhulnya luar biasa apa Tuhan sebut di dalam situasi itu saudara hidup berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristi Tuhan mau mengatakan bahwa hal yang pertama kenalilah medan pelayananmu kenallah siapa audens kenallah siapa yang engkau jumpai di dalam pelayananmu lalu apa yang kedua Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita dibutuhkan sikap dibutuhkan karakter dibutuhkan pribadi yang berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu makanya Tuhan katakan takutlah akan Tuhan hanya berdasarkan hanya bermodalkan takut akan Tuhan bukan takut kepada siapa siapa bukan takut kepada penguasa bukan takut kepada pemerintah tapi takut kepada Tuhan dan menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu jadi bukan takut kepada orang yang punya jabatan kalau yang punya jabatan menyuruh kita langsung dimana meninggalkan segala-galanya kalau yang punya kuasa menyuruh kita harus seperti apa tapi Tuhan mau katakan dibutuhkan sikap keberanian bukankah sikap keberanian itu menyuarakan kebenaran itu yang susah yang berat untuk dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sering roh takut itu justru mendominasi di dalam diri seorang nabi tanah putih di dalam diri seorang pemerintah firman Tuhan ada ketakutan mungkin ketakutan apapun itu bahkan mungkin ketakutan yang tidak perlu untuk ditakutkan tapi Tuhan mau katakan bahwa seorang nabi itu sebagai pemerintah firman Tuhan haruslah punya sikap berani dan bukan pengecut kalaupun harus takut takutlah kepada Tuhan firman Tuhan menyatakan kepada kita dan hal yang berikut yang dinyatakan oleh Tuhan terserah mereka mau mendengar atau tidak tapi beritakanlah firman Tuhan itu sampai kalau firman Tuhan itu artinya apa pekerjaan kita sebagai nabi pekerjaan kita sebagai pribadi yang dipanggil oleh Allah pekerjaan kita sebagai pribadi yang dipilih oleh Allah beritakan firman Tuhan itu baik atau tidak baik waktunya beritakanlah firman Tuhan itu biarkanlah firman itu bertaburan biarkanlah firman Tuhan itu tersampaikan di tengah-tengah kehidupan kita dan itu menjadi tanggung jawab setiap kita bahkan lebih lagi dari hal itu bukan bicara tentang jabatan koranian bukan bicara tentang jabatan pelayanan tapi setiap pribadi yang mengaku percaya yang mengaku menerima anugerah Tuhan di kayu salib itu yang disalibkan mati untukmu hendaklah kita menjadi pribadi yang memberitakan firman Tuhan itu dimanapun kita berada dimanapun kita ditembakkan apapun yang menjadi bahagian kita beritakanlah firman Tuhan itu sebab itulah pribadi yang dipanggil Tuhan di dalam kehidupan kita saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tema kita begitu luar biasa menyapa kita dengan apa dikatakan pergi dan beritakanlah firman Tuhan itu Tuhan mau mengatakan dengan kata pergi adalah sebuah perbuatan adalah sebuah tindakan pergi itu adalah bergerak pergi itu adalah bergegas pergi itu adalah melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita bukan pribadi yang diam bukan pribadi yang ya begitu saja lalu menunggu durian runtuh tidak pelayan Tuhan pemberita firman Tuhan pribadi yang dipanggil oleh Tuhan adalah pribadi yang moving pribadi yang bergerak menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita lalu apa yang bisa dipedaskan di dalam firman Tuhan saat ini tidak lain adalah berbahagia bersuka cita kalau Tuhan masih memilih sama seperti ungkapan bahagianya ketika Tuhan masih memilih dia walaupun dia anak manusia walaupun kita anak manusia tapi Tuhan memilih kita menjadi alatnya yang kedua jangan pernah takut memberitakan firman Tuhan walaupun kita punya rasa takut takutlah kepada Tuhan yang ketiga tetaplah beritakan firman Tuhan itu baik atau tidak baik waktunya dimanapun anda berada dimanapun kita berada pekerjaan kita adalah memberitakan firman Tuhan dan yang terakhir ingat terjadi Tuhan Tuhan akan menemani engkau sampai ke ujung dunia sampai ke akhir zaman maka tetaplah beritakan firman Tuhan amin Tuhan kita bersatu dalam doa bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu biarlah firmanmu menjadi kuat kami ketika kami Tuhan pakai Tuhan panggil menjadi alatmu memberitakan kebenaran firmanmu dimanapun kami berada dan sebagaimanapun kami adanya biarlah kekuatan yang kami miliki hanyalah memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup di dalam kasih Tuhan Yesus enyahkan Tuhan virus Corona amin